Selamat pagi Sobatumas, kembali lagi bersama saya Cak Yuda dalam acara podcast Polda Jatim ILKJ Selamat pagi Sobatumas, kali ini saya akan mewawancarai anggota ILKJ atau Info Lantas dan Kriminal Jombang yang salah satunya adalah anggota komunitas yang inspiratif di Jombang Mari kita bincang-bincang Selamat pagi Bapak, apa kabar? Sehat, Alhamdulillah Nah, Bapak tadi kan sudah melewati protokol kesehatan, jadi maskernya bisa dilepas Silahkan Bapak Sekarang bisa memperkenalkan diri kepada Sobatumas, siapa Bapak dan apa jabatannya? Perkenalkan, nama saya Eka Sabta Di komunitas ini saya menjabat sebagai Ketua Umum Perkenalkan, nama saya Teguh Di komunitas ILKJ menjabat sebagai Soekretaris Pak, tanya dong, ILKJ itu apa sih? Sebenarnya ILKJ itu adalah sebuah komunitas Info Lantas dan Kriminal Jombang Jadi kami awalnya bergerak di media sosial yang ingin menginfokan apa saja yang berhubungan dengan Lantas Baik itu infrastruktur yang ada di Kabupaten Jombang Berarti Bapak ini juga berkoaborasi dengan polisi ini ya? Kalau ada info-info, diinfokan ke polisi gitu ya? Betul Kapan sih ILKJ ini dibentuk Pak? Dan siapa pendirinya Pak? ILKJ awalnya dibentuk itu melalui Facebook Mas Media sosial Facebook oleh seorang yang Yang profisinya hanya seorang driver Karena dia setiap harinya berkejimpung di jalan raya Jadi dia punya ide untuk membuat sebuah Facebook Yang namanya ILKJ Itu adalah Bapak Wakil Asari Kami memanggilnya, saya dikenal dengan nama Mas Heri Itu terbentuk kurang lebih sekitar bulan November tahun 2016 Kami, Alhamdulillah seiring berjalannya waktu Kami syah berbadan hukum semenjak tanggal 22 Mei 2018 Berarti baru 4 tahunan ini ya? Betul Nah Pak, berarti penggegasnya ini cuma Bapak Wahid doang Apa ada didukung oleh driver-driver lainnya atau gimana Pak? Dari awalnya memang beliaunya sendiri Tapi ingin mewujudkannya setelah kita mengadakan Ngopi bareng Itu tercetus kita ingin Mewujudkannya di dunia nyata Jadi tidak di dunia maya Jadi Mengumpulkan beberapa anggota Kita continue bertemu waktu itu Akhirnya terbentuklah kegiatan sosial kami Yang sekarang ini di dunia nyatanya Apa semua elemen masuk ke dalam komunitas itu Pak? Untuk keanggotaan kami di media sosial kami itu siapapun Dan tidak hanya seorang driver Karena mungkin juga kami menginfokan soal kemacetan atau seperti apa Itu mungkin dari karena sekarang eranya era digital Saya yakin, kami yakin juga mereka-mereka juga berkutar dengan gadget Untuk mendapatkan informasi Jadi secara tidak langsung mereka juga menjadi member di Facebook kami Macam itu Jadi keanggotaan kami tidak hanya driver Tapi seluruh elemen masyarakat Nah Sekarang kan sudah nyata nih Pak ILKJ berdiri nih Pak Nah tujuannya itu apa sih Pak? Kok ILKJ ini didirikan? Tujuannya ILKJ didirikan adalah untuk Kumpulan sekelompok Relawan Atau yang mau Menyesihkan uang Atau riskinya Yang mau meninggalkan pekerjaannya Di hari minggu atau apa Untuk keluarga Jadi kita menolong sesama Jadi makanya kita selalu logonya Tebarkan kebaikan Itu kita hanya menolong Real menolong Tidak tanpa embel-embel apapun Jadi kita Relawan dikumpulkan Dengan terbentuknya ILKJ Info lantas Untuk keseluruhan masyarakat umum Kita membantu Untuk STNK hilang Orang kecelakaan Apa Kadang yatim piatu Kita bergerak di sosial Terus anak-anak yang cacat Dana kami itu dana Kalau kita sebut Di kami ini Topi mutar Topi mutar Jadi dari anggota ini Relawan ini Kita urunan Urunan sendiri Dengan ikhlas Tidak menentukan Berapa nominal Dan dibantu Dengan kadang kita mengupload Kita mengupload Ada target Umpamanya Contoh Tumor Target kita upload Di Facebook Ada sumbangan Dari orang yang peduli Donator yang mau menyisihkan Bisa ke rekening kami Oh berarti Open donasi Dan dibantu oleh Teman-teman relawan Yang topi miring tadi Seikhlasnya Dia punya riski Untuk dikumpulkan Nah Untuk uploadnya nih Kan media sosial Media sosial kan banyak nih Apalagi sekarang kan digandrungi Sama seluruh elemen masyarakat Seluruh elemen masyarakat Cuma di Facebook aja Apa Udah pindah ke Twitter Instagram Kalau untuk saat ini Kita mulai pindah di TikTok juga Oh masuk ke TikTok juga Iya masuk ke TikTok juga Dulunya cuman Facebook Yang viral om Iya Kita Facebook Kita sekarang main Masuk di TikTok Barangkali nanti di TikTok Ada yang Orang yang mau Donasi Atau apa Menyumbangkan sedikit Rizkinya Untuk kegiatan kami Kami support Sekarang berapa sih jumlah Anggota atau Relawan yang ada di LKJ ini Pak Kalau Anggota realnya Sekarang Perkiraan sekitaran Kalau kumpul semua ya om Aksi kumpul semua Ada kalau 70-an Oh 70-an anggota Itu yang Support Atau yang sering ikut aksi kami Ya anggota kami lah Iya Karena kalau di Facebook Bisa saja masyarakat umum Dan anggota kami di dalam Kalau di Facebook Karena masalah kita Selalu membantu masyarakat Nah Bapak tadi kan bilang Semua anggota Berarti ada Pos-posnya sendiri Itu apa gimana ya Ada namanya Korwil om Kami dibagi 21 kecamatan Jadi di tiap kecamatan Kita terbentuklah Korwil Koordinator wilayah Jadi koordinator wilayah Nanti umpamanya Mohon maaf Koordinator wilayah Punya target Atau punya Gagasan Jalannya kok berlubang Atau Ada anak yatim Ada anak Cacat Dia mengusulkan Di grup yang besar Di grup korwil Dia mengusulkan Kita support seluruh korwil Kalau kita support seluruh korwil Kan jadi ringan om Iya Donasi kita Sawerannya kan jadi ringan Jadi gitu Kita di 21 kecamatan Ya Alhamdulillah ILKJ Cuma 3 kecamatan yang kosong Berarti ini Keseluruhan ada Keseluruhan ada Insya Allah ada Cuma 3 kecamatan yang kosong Berarti ini Khusususnya awalnya Dijombang dulu nih ya Dijombang dulu Dikuatin dulu Dikuatin dulu Kalau ada Dana atau ada Relawan yang lebih Bisa keluar kota Bisa Karena kita juga ada satu om Yang keluar kota Oh Ada satu orang keluar kota Iya ILKJ yang ada di Sidoarjo Oh Sidoarjo Iya SS Makanya namanya kan ILKJnya SS Korwil Sidoarjo Korwil Sidoarjo Iya Meliputi Sidoarjo Surabaya Makanya SS Jadi dia kalau ada Info lantas disana Atau apa KTPnya orang jombang Dia langsung share ke kami Jadi kita cepat Mengondisikan ke keluarga Iya Karena kan Orang kecelakaan Atau apa Itu kan Anu om Bawa HP Atau apa Kadang disanti Kita lihatnya dari KTP Dia alamatnya mana Jadi kita dikirim ke sini Nanti kita yang mengondisikan Teman-teman relawan ini Anggota kami Yang mencari ke keluarganya Masya Allah Karena kan tidak bisa telepon Itu aja kadang Kalau kita mengondisikan Bangganya minta ampun Oh iya Pasti kayak Merinding saya Jadi Ya merinding Akhirnya mengkorok Sedikit menambahkan Keterangan dari Mas Teguh ini Memang kami Sudah ada Koordinator wilayah Di masing-masing kecamatan Sebelum yang dijelaskan Mas Teguh tadi Hanya Ada tiga kecamatan Yang belum Belum ada Korwilnya Belum terisi Jadi ditambah Satu koordinator wilayah Yang ada di wilayah Sidoarjo Surabaya Di masing-masing koordinator wilayah Di masing-masing kecamatan Itu ada grup WA-nya Tersendiri Ada WA-nya sendiri Ada WA-nya sendiri Disitu Mereka juga punya anggota Anggota aktif Itu yang selama ini Mungkin kami mengistilahnya Anggota aktif Karena selalu memantau Info-info Atau selalu komentar Di grup Kalau yang di Facebook Itu kan Dari Masyarakat umum Pasif Yang pasif Kalau kami mengatakannya Semacam itu Jadi Kan selama ini Di beberapa Koordinator wilayah Itu Setiap ada target Pasti kita Koordinasikan dulu Di grup pusat Karena setiap koordinator wilayah Masuk di dalam grup Pengurus pusat Jadi kita Kita koordinasi Kita prioritaskan Target mana Yang akan Kita bantu Kalau itu untuk Katakanlah seperti Anak yatim Kaum du'afa Atau Katakanlah kondisi Jalan yang Yang tidak layak Atau kurang layak Untuk dilewati Seperti itu Dan semua itu Murni dari Urunan Semua anggota Tidak terlepas juga Ketika kita Men-share-nya Di Facebook Itu ada Orang-orang Atau donator Yang simpati Dengan Kegiatan kami Semacam itu Jadi Dan itu Pure Kita tidak ada Tendensi lain Kita hanya Pure membantu 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 yang kekurangan Sumber dana kami Kami tekankan Itu murni dari Urunan para anggota Dan tidak ada Selama ini Dari Instasi terkait Atau suatu Lembaga Atau mana Tidak ada Jadi murni Berarti murni Dari Bapak-Bapak sendiri Menarik nih Pak ILKJ kan Info Lantas Dan Kriminal Jombang Tapi kok tadi Bapaknya Sempat bilang Bantu Kaum Doafa Orang kekurangan Terus ada Tadi Bapaknya juga bilang Pak Teguh tadi Tumor ya Pak Nah itu Kok bisa Merambang kesan itu Gimana itu Pak Begini Ketika kami Berkecimpung Di dunia mayanya Itu kan Hanya informasi Hanya informasi Informasi Kami kepingin Memujudkannya itu Di dunia nyata Di awalnya Apa sih Wujud Di dunia nyatanya Ketika Sesuatu yang berhubungan Dengan lantas Contoh Ketika ada yang men-share Katakanlah Penemuan KTP Penemuan STNK Atau SIM Atau barang yang hilang Atau katakanlah Orang hilang Itu di suatu wilayah Masuk di Facebook kami Kalau memang itu Milik warga jombang Itu kita kondisikan Kita menghubungi Korwil Mana Yang berhubungan dengan Barang tersebut Atau orang tersebut Seperti itu Nah Seiring berjalannya waktu Kami ingin Karena kami ini terdiri Dari Alhamdulillah Dari orang-orang yang berjiwa sosial Iya berjiwa sosial tinggi Iya Ketika ada Postingan Di awal-awal postingan Orang yang membutuhkan Bantuan Yang katakanlah Hanya ingin Menginformasikan saja Saya yakin Dari pihak Pemerintah daerah Atau Dinas terkait Seperti dinas sosial Saya yakin sudah membantu mereka Tapi apa salahnya Kita memberikan sedikit Tambahan bantuan Buat mereka Untuk meringankan Beban mereka Karena saya yakin juga Atau kami yakin Dari pemerintah daerah Atau dinas sosial Tidak hanya satu orang saja Tapi kan hampir keseluruhan Satu kabupaten Yang mereka perhatikan Jadi kami Masuk disitu Ingin menambah Sedikit bantuan Untuk meringankan Beban mereka Jadi kami wujudkannya Di dunia nyata Jadi di virtualnya Kami dapat Di strukturalnya Kami juga dapat Berarti ada kriteria tersendiri ya Bagi orang yang harus Ditolong ini ya Betul Betul Nah itu contohnya apa Kriterianya Kalau kriteria kami sih Sebetulnya kan Jarang ya om Sekarang rumah bambu Iya Kalau dulu kan masih banyak Masih banyak Kalau sekarang itu Kita Pertanyaannya ke Responden itu Lebih mendetail Milik siapa rumahnya Ngontrak atau apa Kadang kita dipotokan Rumahnya bagus Padahal dia ngontrak Saya kasih contoh kecil Kemarin itu Kita bantuan Tumor mata di daerah Tambak beras Itu Adek Fatmawati Enggak ya Itu adek Fatmawati Kita foto Kita share di facebook Rumahnya bagus Ada yang komen Upamanya atau apa Dia ngontrak Kita kasih tanda Iya Dan kenapa kok kita Share ke facebook om Mohon maaf Bukannya kok kita pamer Kita pamri Enggak Ini bukti kami Ke orang donator Yang ngasih Lewat dari info Lewat dari media sosial Dari lewat info Lewat BA Lewat nomor telepon kami Itu bukti pertanggung jawaban Kami ILKJ Ini loh Sudah saya Sumbangkan Amanah jendengan Sudah saya kasihkan Disitu ada tulisannya Semua om Jadi kita Pure untuk Mendonasikannya Dan alhamdulillah juga Kami bergeraknya Tidak hanya Di kabupaten Jombang Kita juga Menggalang dana Untuk saudara-saudara Kita yang Yang terkena musibah Di luar kabupaten Jombang Jadi kita bisa Mengambil contoh Seperti Banjir bandan Dan longsor Di pacitan Iya Kapan hari itu ya Iya yang Beberapa tahun yang lalu Juga gempa Dipuso Sampai ke sana Iya Termasuk Juga kemarin Banjir yang Danganjuk Banjir bandan Dan yang terakhir kemarin adalah Erupsi Gunung Sumeru Erupsi Gunung Sumeru Itu Rekan-rekan Sampai ke sana Iya Sampai ke sana Kita mengadakan galang dana Di kabupaten Jombang Hasilnya Atau yang kita peroleh Kita salurkan Kepada saudara-saudara kita Yang ada di Yang ada di Daerah yang terkena musibah Ada info ini Ada ini Kekorangan ini Itu berarti Dari korwil-korwil itu Tujuannya korwil itu Tujuannya korwil itu om Jadi gini Kita Jombang umpamanya ya Satu wadah Kita punya Di 21 kecamatan Tidak mungkin Yang di Jombang ini Langsung meluncur ke sana Jadi kita Ada kecelakaan Atau ada apa Langsung KTP foto ini Sim langsung kita kirim Ke korwil Pelandaan Contoh Teman-teman pelandaan Korwil dan anggota Yang mengondisikan Jadi kita langsung Share lagi Di Facebook Jadi cepat Jadi tidak Yang ada di Jombang kota Atau di Songomito Atau Mojoagung Langsung Meluncur Makanya Kita punya Beberapa korwil Enak Jadi kita share Kalau ada Target atau apa Ya korwil Ke atas Berarti efeksiensi waktu Jadi gak jauh-jauh Memanfaatkan Gadget atau media sosial Ini LKJ ini berkolaborasi Dengan instansi lain Apa Kayak Berkolab sama Polisi Atau gimana Begini Untuk kolaborasi Sebetulnya LKJ itu welcome Dengan siapapun Karena istilahnya Kita itu Manusia itu Kan adalah manusia sosial Kita tidak bisa hidup sendiri Tanpa orang lain Saling bantu Begitu pula dengan LKJ Kita juga berkolaborasi Dengan komunitas lain Contoh kalau yang ada Di Kabupaten Jombang Itu juga banyak Sekelompok-kelompok Komunitas Itu juga kita berkolaborasi Contoh kalau kami Boleh menyebutkan Seperti Kawan-kawan dari Jombang Peduli Itu juga yang sering Berkolaborasi dengan Dengan ILKJ Untuk di instansi Instansi pemerintah Kebetulan juga kami termasuk Relawan Yang Yang Diakui juga Di BPPD Jadi Ketika ada bencana Di Kabupaten Jombang Selain kami Berkutat di media sosial Untuk menginfokan itu Kami juga terjun langsung Untuk pendirian dapur umum Kita juga merapat Ketika ada Bencana banjir Atau tanah longsor Ketika Bapak-bapak dari Dina Sosial Dari Tagana Mendirikan dapur umum Kita merapat Seperti itu Kalau untuk Dari pihak Dari pihak Kepolisiannya Alhamdulillah Kami Dari ILKJ Selama ini Diajak Dari bapak-bapak Umas Poda Jawa Timur Sebagai bagian Dari netizen Poda Jatim Kami diajak Dan diberikan Diedukasi Oleh beliau-beliau Tentang bagaimana sih Bermedia sosial Yang Yang smart Atau yang cerdas Dan kami diajak Dengan kawan-kawan Komunitas sejenis Di Jawa Timur ini Seperti salah satu contoh Ketika Secara nasional Negara punya Gawi untuk Pilkada Untuk Pilkada Pilpres Nah kami yang Netizen yang berkuta Di media sosial itu Mengkondisikan Untuk Menangkal Berita-berita Hawaks Dan berita-berita Yang provokatif Itu salah satunya Dan untuk Dini nyatanya Mungkin ya Ketika ada Kecelakaan Atau kita juga Bekerja sama dengan Bapak-bapak Di pihak kompolisian Di bapak-bapak Yang ada di Di jasara harja Semacam itu Dan bapak-bapak Yang ada di BMI Bagaimana sih Ketika menangani Orang yang Mengalami Kecelakaan Biar kita tidak Tidak salah Dalam mengkondisikan Nanti kita niatnya Menolong Bukannya tambah Ringan Tapi tambah parah Karena kita tidak tahu Bagaimana caranya Itu yang Yang selama ini Sudah Sudah kami Dapat Ilmu-ilmu Karena kami Sering diajak Pelatihan Juga Semacam itu Bapak Berarti Sering Diajak Pelatihan Pelatihan Berkolaborasinya Dengan PMI Dengan komunitas Komunitas lain juga Satu lagi Menambahkan Untuk Pak Ketua Ya Eka Itu kan Kita juga Kolaborasi Dengan PMI PMI juga Kolaborasi Kalau PMI Membutuhkan darah Atau apa Kita ketik Direlawan Langsung ada yang Stok Ada yang Menuju ke sana Ada korban Atau ada orang sakit Yang membutuhkan darah A, B Itu kita langsung Siapa yang punya darah Ini langsung Orang ke sana Langsung Membantu ke sana Darahnya diambil Kita juga Kontinu Mengadakan donor darah Donor darah Yang bekerja sama Di PMI Tiap bulan Iya gonta ganti Gonta ganti Gonta ganti kecamatan Nah Ini Peranan ILKJ Ini Pak Untuk Pembangunan di Jombang Atau khususnya Jawa Timur ini apa Sebetulnya Peran Kami inginnya Memang punya peran Sebagai masyarakat Sebagai masyarakat Punya peran Untuk kemajuan Kabupaten Jombang Khususnya Dan Jawa Timur Pada umumnya Karena kemampuan kami Hanya bisa di media sosial Paling tidak Kami memberikan informasi Secara berimbang Berimbang dalam arti Ketika memang Ada pembangunan Yang sudah Sukses dilaksanakan Oleh pemerintah daerah Kabupaten Jombang Maupun Pemerintah daerah Jawa Timur Itu Tetap kita beritakan Kalau memang itu nanti Ada aspirasi dari masyarakat Yang mengadukan bahwa Ada infrastruktur Contohnya jalan Yang rusak Secara langsung Mereka bisa Men-share-nya Di media sosial kami Semacam itu Itu bentuk Aspirasi masyarakat Yang Lewat Media kami Kita share-kan juga Kan semacam itu Itu mungkin Peran serta kami Di Pembangunan di Kabupaten Jombang Karena Mungkin dari Ibu Bupati sendiri Mempunyai program Yaitu Jombang berkardang Jombang berkarakter Dan berdaya saing Mungkin itu yang Yang mungkin kami Sebagai anggota masyarakat Yang katakanlah Perannya hanya Presentasenya Hanya 0,0% Kecil sekali Tapi paling tidak Kami sebagai masyarakat Ingin Ingin juga Ikut andil dalam Kemajuan Kabupaten Jombang Secara khususnya Dan Jawa Timur Secara umur Nah Berarti secara Enggak langsung ini Bahwa Bapak ini Membantu Pemerintahan Berarti ya Sebetulnya kami Tidak merasa semacam itu Biar mereka yang menilai Masyarakat yang menilai Biar masyarakat Tapi saya menilainya Bahwa Bapak ini Membantu pemerintahan Nah Pak Kalau misalnya Ada salah satu warga Atau netizen Menemukan Misalnya Contoh aja Barang hilang Nah itu Caranya bagaimana Biar Menghubungi Bapak-Bapak ini Kalau caranya Kan biasanya Kan gini mas Caranya itu kan Masyarakat Yang peduli Yang jujur Yang Gimana Loyal Dia Menemukan dompet Contoh Ini bukan anggota kami ya Di upload di Facebook ILKJ Menemukan dompet Begini Kriterianya Begini Warnanya Begini Ada KTP nya Atas nama ini Nanti kita ambil Di Facebook itu Nanti kita koordinasikan Ke Corwil lagi Masuk ke Corwil Masuk ke Corwil Corwil mencari Apa bener zaman kehilangan dompet Atau apa Blah-blah Mencari Ini jadi Sesuai alamat Akhirnya Di upload lagi di Facebook Dikasih nomernya Penemu tadi Sudah Gaduk sendiri Kita cuma Mengondisikan Setelah itu Rembukan atau Ngambil Monggo Kami tidak ikut ikut Penghubung Ini terakhir Harapan Bapak Ketua Atau seluruh anggota Tentang ILKJ ini Kedepannya gimana Harapan kami adalah Kami tetap ingin belajar Belajar dan belajar Karena kami juga Merasa masih punya kekurangan Kami inginnya Kalau memang itu kritik Dan saran kepada kami Kami bisa terima Karena kami Kami tidak bisa Menilai diri kami sendiri Itu yang menilaikan Dari luar Dari orang lain Dan lagi Harapan yang ini Kami sampaikan adalah Karena kami bergeraknya Di bidang sosial Kami hanya ingin Dukungan dan support Hanya itu saja Tanpa ada tendensi lain Kami tidak Tidak ingin itu Jadi murni ini Untuk kemanusiaan Karena kami semua Meninggalkan Katakanlah berkorban Tenaga, waktu, pikiran Meninggalkan keluarga Itu kami kesampingkan Hanya untuk membantu sesama Karena keanggotaan kami Kami adalah orang-orang Yang ekonominya Menengah ke bawah Rata-rata anggota kami Semacam itu Pengurus kami Ekonominya menengah ke bawah Jadi kami bukan siapa-siapa Jadi Kalau kami ditanya Harapan kami Seperti apa Ya itu tadi Kami ingin dukungan Kalau memang ada kritikan Kami siap untuk Sampaikan Dan kami siap untuk Duduk Duduk bersama Untuk membahas ini Semacam itu Kalau di Jombang Istilahnya ngopi bareng Ngopi bareng Cangkruk gitu Kalau di kami kan Namanya ngopi bareng Berarti bapak-bapak ini Nggak ada tendensi Atau keterikatan Dengan yang lain-lain Seperti bapaknya Sampai hari ini Sampai hari ini Berjalan sendiri Kemanusiaan Terima kasih bapak Atas waktunya Dan informasinya Nah kisah inspiratif Seperti ini Kalau dibuat kemasyarakat itu Masyarakat biar Terinspirasi juga Dengan adanya Kegiatan ini Jadi makasih ya bapak Terima kasih Sama-sama Baik sobatumas Itu saja Yang bisa saya sampaikan Dan bicang-bicang saya Dengan ketua Dan sekretaris Komunitas ILKJ Nantikan podcast Pol Bajat Tim selanjutnya Salam presisi